Masa rakyat Indonesia, kalian ini pada kenapa sih? Kenapa kalian mengabaikan virus corona bahkan sampai mengambil keuntungan dari virus corona ini? Gak semuanya sih, cuma sebagian aja. Cara pertama, masker medis. Waktu pertama kali pasien positif corona diumumkan dan terdeteksi di Indonesia, kalian pada uang-anggung nakal menaikkan harga masker medis dengan setinggi tingginya. Bahkan ada yang menjual sampai 500 ribu rupiah. Padahal yang harga awal gak sampai 50 ribu rupiah satu box. Dan setelah WHO menyarankan kita untuk menggunakan masker kain dengan minimal 2 lapis, kalian ngejualnya dengan harga murak dan ditulis jual rugi. Bro, gak ada yang rugi, harga awal tuh gak sampai 50 ribu dan kalian masih ngejualnya di angka 150 ribu. Kalian gak untung 200% bahkan lebih. Di mana letak kerugian kalian? Bahkan ada yang ngejual di twitter dengan tulisan twitter di studio magic. Yang ada di bulikan. Yaiyalah, tau sendiri waktu twitter gimana. Yang kedua, Megdisarina. Awalnya emang gak ada apa-apa sih sama Pegdisarina. Cuma trending di twitter aja karena tutup. Tapi waktu hari, perutuan Megdisarina. Kenapa kalian malah pada kumpul di situ? Coba. Nah, ini masih ada virus corona. Pandemi corona masih berlangsung. Pemerintah sudah mengajurkan kita untuk social distancing. Kenapa kalian malah kumpul di situ? Kalau misalnya gak waktu ada pandemi virus corona nih. Kalian mau ngajak satu keluarga kesana lah. Mau ngajak satu FT kesana. Mau ngajak satu kekurangan. Gerung-gerung kesana juga gak apa-apa. Bodoh amat. Ini masih corona. Masih pandemi virus corona. Kenapa kalian malah kumpul? Jaga jaraknya gak ada. Malah ada yang mendokumentasi segala di situ. Ayolah itu cuma Megdisarina. Di mana-mana memang juga ada yang sama. Ada-ada SOP-SOPnya di situ. Ya beda cuma paling beda-beda dikit lah. Megdisarina kayak Megdisarina sih. Ya tau kenalan kalian tuh pasti banyak di situ. Karena itu Megdis pertama aja di Indonesia. Tapi juga gak harus kumpul-kumpul ah di situ juga kan waktu penutupannya. Cukup trending-kan aja di twitter, di facebook, di instagram, di semua media sosial yang kalian punya. Gak perlu kemulung di situ udah cukup itu. Kecelitakan aja tuh kenalan kalian menutup di situ. Di twitter kayak kamu bikin tweet kayak tersebut. Yang ketiga, Bandara Soekarno-Hatta. Gak ada yang salah kasih sampai dari Soekarno-Hatta-nya. Cuman mungkin emang hari kemarin. Hari kamis tanggal 14 Mei tepatnya. Antrean Bandara Soekarno-Hatta itu mengulak dan tidak ada social distancing sama sekali. Menurut pengakuan salah satu penumpang atau pengguna jasa transportasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang atau penggunanya tuh banyak. Tapi berduis itu cuman dikit. Jadi ada miskomunikasi antara petinggi Bandara Soekarno-Hatta dengan berduis-berduis yang pengecek. Habis itu para petingginya memang meminta maaf sih. Dan aku akan jempol di situ. Tapi lagi-lagi uang. Ada yang gak menjual surat keterangan sehat di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dengan gaya Rp7.000. Ditambah lagi di situ ada kop salah satu rumah sakit yang udah terkenal di Jakarta. Setelah ditelusuri dan ditelepon oleh yang berwajib ke rumah sakit itu ternyata emang gak ada. Dan lagi-lagi itu akun dari salah satu masyarakat yang ada di Indonesia. Di saat yang lain kena PHK karena Corona. Di saat yang lain berdiam diri selama berbulan-bulan di rumah dengan semua kebosanannya. Di saat yang lain menggadaikan barang berharga yang ada di rumahnya untuk tetap bercaya hidup. Dan di saat para petugas medis berjuang untuk menyembuhkan para pasien Corona dengan mengentarukan nyawa mereka. Kalian para oklom-oklom yang gak tau diri ini kenapa masih memikirkan tenang uang. Ini Corona bukan cuma bantuk atau pilak. Dia mematikan memang. Tapi penyebarannya sungguh cepat. Bahkan grafiknya itu bisa naik dengan signifikan. Bukannya malah mengambil keuntungan dari sini. Susah sih emang buat ngomongin orang-orang di Indonesia tuh. Indonesia terserah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.